Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Tertulis dalam kitab Masmur 51 ayat 14, Kata kunci renungan pada malam ini adalah, Pengalaman yang hilang dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Masmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat 15. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, Sesungguhnya, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, Dan dengan diambiam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, Hapuskanlah segala kesalahanku, Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, Dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh, Janganlah membuang aku dari hadapanmu, Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Terambil dari kitab, Masmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat 15. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Iman di dalam pengakuan iman rasul dapat menjadi busuk, Tetapi iman di dalam kristus dapat tetap segar setiap hari. Mari kita mulai renungan malam kita, Untuk memulai hal baik, Serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang pendeta di Los Angeles mengunjungi seorang pria dan menanyakan apakah ia seorang kristiani. Oh, ya, saya adalah anggota sebuah gereja di Ohio, katanya. Dan pada saat saya meminta surat keanggotaan gereja sebelum datang ke sini, Saya duduk dan menuliskan pengalaman kristiani saya di atas sehelai kertas. Saya telah menyimpan kedua surat tersebut di dalam sebuah kotak kecil. Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Ketika ia mengeluarkan kotak itu, Ternyata seekor tikus telah menggerogoti kotak itu dan menghancurkan surat-surat yang ada di dalamnya. Ia berkata kepada sang pendeta, Saya telah kehilangan pengalaman kristiani dan surat gereja saya. Jika hanya kedua dokumen itu yang hilang, Kehilangan itu tidaklah besar. Banyak orang menanam saham yang besar di dalam sertifikat baptisan atau surat keterangan gereja. Namun mereka tidak mengalami karya anugerah sejati di dalam hati. Hanya iman di dalam sang juru selamatlah yang akan memberikan keselamatan. Orang-orang kristiani sejati juga dapat belajar dari cerita ini. Pengalaman, mereka yang dulu penting mungkin telah disimpan di dalam kotak dan dibiarkan membusuk. Mereka telah gagal untuk menjaganya tetap segar dan hidup, Melalui persekutuan setiap hari dengan Tuhan melalui doa dan pemahaman Alkitab. Jika hal ini menggambarkan diri Anda, Berserulah bersama Daud, Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Roh Kudus membarui hati, Hati kita senantiasa membutuhkan pembaruan. Karena hati kita selalu mengalami dinamika baik yang bersifat positif maupun negatif. Hati yang tidak bisa dibarui akan mengeras sehingga akan mengalami sakit-penyakit. Tetapi hati yang lembut akan membawa berkat bagi kita. Dalam kitab Masmur 51 ini, Kita akan membaca sebuah kisah tentang pengakuan dosa dari Daud. Daud menyadari dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Hatinya tidak dikeraskannya dengan kebenarannya sendiri. Namun hati Daud dilembutkannya dengan menyadari dosa dan kejahatannya di hadapan Tuhan. Setiap dosa yang dilakukan haruslah kita akui di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa yang jujur di hadapan Allah mendatangkan pemulihan dari Allah. Kebenaran inilah yang diajarkan dalam Masmur 51 ini. Masmur 51 ini merupakan Masmur pengakuan dosa yang paling terkenal dari tujuh Masmur pengakuan dosa yang ada. Masmur ini merupakan Masmur pengakuan dosa Daud. Daud bukan hanya telah melakukan persinahan. Tetapi juga merancang pembunuhan Uriah, suami Batsieba untuk menutupi dosanya. Dosa Daud yang tampak wajar untuk dilakukan oleh seorang raja pada masa itu ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Natan. Dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat 7 kita dapat menemukan bahwa ketika Nabi Natan datang kepada Raja Daud, ia tidak langsung menegur Daud. Natan menggunakan kisah orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ini merampas satu-satunya anak domba yang dimiliki oleh si miskin. Kisah yang menggambarkan ketidakadilan ini membuat Daud sangat marah. Secara spontan ia mengatakan bahwa orang kaya ini harus dihukum mati. Orang kaya ini juga harus mengganti anak domba itu empat kali lipat. Pada saat itulah Nabi Natan mengatakan, Engkaulah orang itu, Nabi Natan, membongkar dosa Daud yang selama ini berusaha ia tutupi. Lalu apa respons Daud? Apakah ia berusaha membela diri? Tidak. Daud berkata, Aku telah berdosa kepada Tuhan. Kesadaran inilah yang menuntun Daud pada pengakuan dosa yang jujur dihadapan Tuhan. Daud datang dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk seperti yang digambarkan di. 2 Samuel 12 ayat 19 Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya Allah, hal ini menggambarkan suatu kondisi dukacita atau kesedihan yang mendalam karena telah berdosa serta rasa gentar seseorang yang berdosa karena ia menyadari akan kehadiran Allah yang kudus. Pengakuan dosa yang jujur dihadapan Allah akan membarui hidup kita. Roh kudus akan memulihkan hidup kita. Roh kudus akan membarui kembali hati kita yang rusak dan memberikan pemulihan kembali. Daud memohon supaya Allah, sang pencipta itu merestorasi hidupnya. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Pada 2 Samuel 12 ayat 10, kita bisa melihat bahwa proses pemulihan ini dimulai dengan suatu permohonan supaya ia bisa mendengarkan sukacita dan kegirangan. Juga supaya tulang yang telah Allah remukan bersorak-sorai kembali. Ungkapan, tulang yang kau remukan, menggambarkan penderitaan atau kesukaran serta kegelisahan secara mental dan spiritual yang disebabkan oleh rasa bersalah karena dosa yang telah dilakukan. Daud sungguh merindukan supaya ia bisa kembali merasakan sukacita dalam bersekutu dengan Allah. Saudara, mari kita memperhatikan ayat 12 dan 13 berkata, Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bagaimanakah caranya agar hati kita mengalami pembaruan oleh roh kudus? Pertama, mintalah pentahiran dari Allah. Pada ayat 12, Daud memohon supaya Allah menjadikan hatinya tahir dan memperbaharui batinnya dengan roh yang teguh. Kata, jadikanlah dalam ayat 12a memakai kata Ibrani di mana kata kerja ini hanya dipakai jika Allah sebagai subjek. Kata bara, ini mengacu pada tindakan Allah yang menciptakan dan menjadikan sesuatu yang baru. Kata ini dipakai untuk menekankan suatu permohonan transformasi hidup yang hanya bisa dilakukan oleh kuasa Allah. Jadi, hanya Allah yang bisa memperbaharui hati manusia. Hati di sini menggambarkan pusat dari emosi, kehendak, dan hidup seseorang. Hati yang telah menyimpang dari jalan Tuhan harus diperbaharui supaya bisa kembali melangkah di jalan yang benar. Kedua, memohon agar kita tidak dibuang oleh Allah. Dalam ayat 13 ini, Daud melanjutkan permohonan supaya Allah tidak membuang Daud dari hadiratnya dan mengambil roh kudus daripadanya. Dalam konsep perjanjian lama, roh kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang mempunyai jabatan khusus, misalnya hakim-hakim, raja, atau nabi. Hal ini menunjukkan bahwa roh kudus yang akan memampukan orang tersebut untuk melaksanakan tugas tertentu. Roh kudus tidak tinggal menetap dalam diri seseorang seperti konsep roh kudus yang diam dalam diri orang percaya di perjanjian baru. Jadi, ketika roh kudus meninggalkan seseorang maka itu berarti ia telah kehilangan perkenanan Allah. Daud sungguh-sungguh memohon supaya Allah mengampuni dan memulihkan dirinya sehingga ia bisa terus merasakan hadirat Allah dan ia bisa kembali berjalan di jalan kebenaran. Ketiga, bangkitkanlah kembali kegirangan kepadaku. Perkataan ini mau menunjukkan bahwa akibat dosa kegirangan kita bisa hilang dan rusak. Orang berdosa jauh dari kegirangan dan selalu mengalami penderitaan. Karena itu, Daud memohon agar kegirangannya dikembalikan oleh Allah lagi. Setelah Daud mengalami pemulihan dari Allah, ia berkomitmen untuk memuji Allah karena segala perbuatannya. Daud juga berjanji untuk mengajar para pemberontak tentang jalan Allah. Jalan Allah di sini mengacu pada perintah atau hukum Allah yang menjadi pedoman hidup umat Tuhan. Pengajaran ini juga meliputi tentang kemurahan Allah, pengampunan, dan pemulihan Allah. Daud ingin supaya pengalamannya mengalami pengampunan Allah dan pemulihan dari Allah juga kelak akan menjadi pelajaran bagi orang lain yang pernah jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian, orang-orang berdosa ini bisa mengalami pengampunan dan pemulihan sehingga mereka bisa kembali ke jalan Allah. Karena itu, segeralah mengakui dosa kita agar roh kudus membarui hati kita. Jadikan hatiku tahir, ya Allah. Masmur 51 ayat 12 berkata, Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharui lah batinku dengan roh yang teguh. Doa ini merupakan doa Daud kepada Tuhan agar Tuhan mentahirkan hatinya dari segala dosa masa mudanya. Sebab kuasa mentahirkan hati hanya berada pada tangan Allah saja. Permohonan Daud ini dilatar belakangi keinginan Daud untuk hidup suci di hadapan Allah. Daud merasakan bahwa kuasa dosa masa lalunya selalu menghantui dirinya. Karena itu, dia memohon Allah mentahirkannya dari kuasa dosa masa lalunya itu. Daud mulai sadar sehingga ia bangki untuk memperbaiki diri. Kebangkitan iman kita dimulai dengan kesadaran akan dosa-dosa kita, pengakuan yang tulus, dan meneliti diri. Hanya dengan kesadaran dan pengakuan yang penuh, dan intropeksi diri dan perbuatan yang telah kita lakukan, barulah kita dapat memperoleh pengampunan dari Allah, mengetahui sebab dosa-dosa kita akan menolong membantu kita menghindari perbuatan dosa yang sama lagi. Begitu dosa-dosa kita diampuni, kita tidak boleh lagi menjadi hamba dosa, karena kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Manusia yang lama telah berlalu, dan manusia baru telah tiba. Daud mengetahui pentingnya pertobatan di dalam kehidupan orang berdosa, tetapi ia juga mengetahui bahwa sebab dosa harus diteliti. Daud menyadari bahwa ia telah berdosa, bukan karena ia tidak bersedia mengikuti perintah Allah, tetapi karena ia mempunyai keinginan daging yang tidak ia kendalikan. Karena itu, Daud memohon kepada Tuhan di dalam masmur, Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sebagai orang Kristen, kita masih seringkali jatuh dalam dosa, tetapi yang terpenting bagi kita adalah untuk mengikuti telah dan daud. Kita harus memohon kepada Allah untuk menjadikan hati yang tahir, dan memperbarui roh yang teguh di dalam diri kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak meyroh kepada dosa, tetapi mengalahkannya, hanya dengan hati yang berseru-seru seperti hati Daud, hati yang sudah lelah dengan kehidupan dosa, barulah kita dapat berhasil dalam peperangan dengan manusia lama, untuk melanjutkan pembaruan yang terang dan lebih baik bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, teruslah bermohon pentahiran hati kepada Tuhan agar kita suci di hadapan Allah. Rasa takut akan hukuman Allah. Masmur 51 ayat 13 berkata, Masmur 51 ayat 13 adalah bagian dari Masmur yang ditulis oleh Raja Daud setelah ia diingatkan oleh Nabi Nathan akan dosanya yang besar dalam kisah perselingkuhan dengan Batsieba dan pembunuhan Uriah. Masmur ini adalah doa tobat yang sangat terkenal, di mana Daud memohon pengampunan dan pemulihan hubungannya dengan Allah. Dalam konteks ayat ini, Daud mengungkapkan rasa takutnya akan hukuman Allah dan permohonan agar tidak dihukum serta tidak kehilangan hadirat dan keberadaan roh kudus Allah. Daud sangat menyadari betapa pentingnya hubungannya dengan Tuhan, dan ia takut bahwa dosa-dosanya dapat menyebabkan Tuhan menjauhkan diri dari dirinya. Oleh karena itu, ia meratap dan memohon agar tidak diusir dari hadirat Tuhan dan agar roh kudus tetap tinggal bersamanya. Dengan ungkapan ini, Daud menyatakan keinginannya untuk mempertahankan hubungan yang erat dengan Tuhan, serta kesediaannya untuk memperbaiki hidupnya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah bagian dari proses tobat dan pencarian pemulihan rohani yang mendalam. Ayat ini menunjukkan kerendahan hati dan keinginan yang tulus untuk bertawabat dan hidup kembali dalam persekutuan dengan Allah. Apa yang hendak direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, Kesadaran akan keagungan Tuhan. Daud menunjukkan kesadaran yang mendalam akan kehadiran dan keagungan Tuhan. Dia memahami bahwa dosa-dosanya bisa menyebabkan dia diusir dari hadirat Tuhan. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kedua, Rasa takut akan hukuman ilahi. Dalam pernyataan ini, terdapat rasa takut akan hukuman ilahi. Daud menyadari bahwa dosa-dosanya berpotensi mendatangkan konsekuensi yang serius. Ini mengingatkan kita akan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita, serta kesediaan untuk menghadapi konsekuensi dari dosa-dosa kita. Ketiga, Kebutuhan akan kasih karunia Tuhan. Daud memohon kasih karunia Tuhan. Dia sadar bahwa tanpa campur tangan dan pengampunan Tuhan, dia tidak akan mampu bertahan atau memperbaiki keadaan dirinya sendiri. Ini mengajarkan kita tentang ketergantungan kita pada kasih karunia dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Keempat, Ketulusan dalam bertawabat. Pernyataan ini mencerminkan ketulusan Daud dalam bertawabat. Dia sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya dan berjanji untuk hidup yang lebih saleh. Ini mengingatkan kita akan pentingnya bertawabat dengan sungguh-sungguh dan melakukan perubahan nyata dalam hidup kita. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati Tuhan, menghadapi tanggung jawab atas tindakan kita, mengandalkan kasih karunia Tuhan, dan bertawabat dengan tulus. Karena itu, renungan ini adalah pesan yang relevan bagi setiap orang. Karena kita semua memiliki dosa dan kelemahan, namun Tuhan selalu siap mengampuni dan membimbing kita jika kita bersedia mengakui kesalahan kita dan bertawabat dengan sungguh-sungguh. Apa artinya kita dikandung dalam dosa? Kedua Samuel 11 memberikan kisah tentang bagaimana Daud tidak hanya berkomitmen perzinahan dengan Batsieba, tetapi juga bersekongkol untuk membunuh suaminya. Merasakan beratnya dosanya, Daud menulis beberapa masmur yang secara langsung mengungkapkan penyesalannya dan keinginannya untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Nathan, seorang Nabi Tuhan dan teman terpercaya Daud, menemui Daud mengenai dosa-dosanya, selama percakapan inilah Daud sepenuhnya menyadari dosanya dan menyadari betapa dalamnya kebobrokan dirinya. Hasilnya adalah Masmur 51, di mana dalam ayat 5 Daud menyatakan sebagai berikut, Sesungguhnya aku dilahirkan dalam kejahatan, dan ibuku mengandung aku dalam dosa. Apakah semua orang dikandung dalam dosa, atau apakah David adalah kasus khusus? Dosa tidak mencapai sasaran yang ditetapkan Tuhan. Hal ini bertentangan dengan hukum Allah, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum. Sebenarnya, dosa adalah pelanggaran hukum. Ketika seseorang gagal menaati perintah Tuhan, dia melakukan dosa. Contoh pertama dosa manusia dalam Alkitab adalah yang terjadi di Taman Eden. Allah memberi mereka perintah yang jelas. Kamu bebas makan buah apapun dalam taman ini. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Karena jika kamu memakannya kamu pasti mati. Meskipun Adam dan Hawa memiliki kebebasan untuk menikmati karunia besar yang telah disediakan Tuhan bagi mereka, daya tarik buah terlarang itu terlalu berlebihan. Kejadian tiga menceritakan dosa mereka dan hukuman Tuhan yang adil. Adam dan Hawa mempunyai pilihan untuk menaati atau tidak menaati perintah Tuhan. Mereka dengan bebas memilih untuk berbuat dosa. Setelah itu, Adam mempunyai seorang anak laki-laki yang menurut gambarnya sendiri. Kemiripan itu termasuk sifat berdosa. Dalam hal ini, semua anak Adam dikandung dalam dosa. Roma 3 ayat 23 menyatakan, Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa semua orang berdosa? Dari mana datangnya sifat berdosa? Paulus memberikan jawabannya, Demikian pula, Sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, Dan kematian melalui dosa. Demikian pula kematian menimpas semua orang, Karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat ini mengacu pada dosa asal Adam dan Hawa di Taman Eden. Sifat berdosa telah ada dalam diri semua orang sejak Adam secara terang-terangan melanggar perintah Tuhan dan memakan buah terlarang. Adam, sebagai manusia pertama dan karena itu bapak umat manusia, mewariskan hal ini. Melihat kembali Masmur 51 ayat 5 di mana Daud berkata, Ibuku mengandung aku dalam dosa. Ini tidak berarti bahwa ia dikandung secara tidak sah. Sebaliknya, ayat ini menyatakan fakta bahwa Ibu Daud adalah seorang pendosa. Dia mewarisi sifat berdosa itu dari orang tuanya, dan orang tuanya, dan seterusnya sepanjang garis silsilah hingga Adam dan Hawa. Masmur 58 ayat 3 berkata, Dosa asal kejatuhan Adam dan Hawa sifat dosa yang diwariskan sifat berdosa ini kepada semua generasi setelahnya. Dosa telah menjadi warisan kita dari Adam sejak saat itu, dikandung dalam dosa. Menyatakan kebenaran yang sama, bahkan sejak lahir orang fasik tersesat, sejak dalam kandungan mereka tidak patuh, menyebarkan kebohongan. Kelahiran seorang manusia berarti satu lagi orang berdosa memenuhi bumi. Setiap orang dikandung dalam dosa, anak Allah tidak berdosa sejak saat ia dikandung. 1 Petrus 2 ayat 22 berbicara tentang sifat Yesus yang tidak berdosa. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak terdapat dalam mulutnya. Manusia berdosa, tapi itu bukan satu-satunya alasan mereka berdosa. Mereka terlahir sebagai orang berdosa. Daud menyadari fakta ini dan mengungkapkannya sebagai sesuatu yang dikandung dalam dosa dalam Masmur 51 ayat 5. Semua manusia sama-sama dikandung dalam dosa, artinya, kita semua mempunyai sifat dosa bawaan. Kabar baiknya adalah ada solusi untuk masalah ini. Di dalam Adam kita mati, tetapi di dalam Kristus kita hidup. Sebab jika kematian berkuasa melalui satu orang itu karena pelanggaran satu orang, maka terlebih lagi mereka yang menerima limpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dari Allah akan berkuasa dalam hidup melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus, melalui iman kepada Yesus Kristus. Kutukan dosa yang diwarisi semua orang dari manusia pertama Adam, dapat dipatahkan melalui iman kepada Adam yang terakhir. Satu-satunya pengecualian bagi mereka yang terlahir dengan sifat berdosa adalah Yesus Kristus. Yesus, anak Allah yang lahir dari seorang perawan dikandung dalam dosa. Meskipun semua orang dilahirkan sebagai orang berdosa dan layak menerima kematian, semua orang mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Allah menawarkan kepada kita anugerah kehidupan kekal. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, Oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, Ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, Ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anakmu, Ya Tuhan, dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahan, kuasamu, Ya Tuhan, menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firmanmu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!